Stereo F0 bareng dengan backlook pernah kita coba, tetapi hasilnya banyak sekali yang kontaminasi. Sekarang kita akan coba bagaimana Stereo F0 bareng dengan Stereo Bibit F1 dan F2 dalam sebuah drum. Cek videonya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang Stereo Bibit. Beberapa waktu lalu kita coba Stereo F0 Media Agar-Agar PDA berbarengan dengan backlook, tetapi hasilnya banyak sekali yang kontaminasi. Nah, sekarang kita coba untuk Stereo F0 Media PDA bareng dengan sterilisasi bibit jagung untuk pembuatan F1 dan F2. Seperti biasa, drumnya kita cuci, kita bersihkan terlebih dahulu, kita isi airnya, kita susun. Media jagung dulu yang paling bawah, kita susun dengan rapi. Untuk bagian dasar, botol kita susun berdiri. Di atasnya kita susun melintang atau tidur. Susun sampai atas. Ini satu karung jagung berisi kurang lebih 170 botol. Setelah kita susun botol jagungnya, kita sisipkan media agar-agar atau potat media agar-agar PDA atau media F0. Di tengah-tengah susunan botol jagung. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita tutup plastik. Double dengan karung di atasnya. Kita ikat dengan tambang. Dan dikencangkan dengan bantuan bambu. Stim dengan menggunakan gas sebanyak 1 tabung setengah. Ini agarnya bukan berubah jadi hijau ya, tapi secara teknis prosesnya seperti itu. Dan kebetulan yang media agar yang berwarna hijau ini terhapus filenya. Jadi kita pakai file yang BDA berwarna putih. Sama saja prosesnya. Ini hari keempat. Miseliumnya sudah ada. Sudah tumbuh. Tetapi mulai ada yang kontaminasi. Kita pisahkan yang kontaminasinya ada berapa. Jadi ternyata ada 2 botol yang terkontaminasi. Ini jumlah seluruh botol ada 22 botol BDA F0. Hari ketujuh ada. Masih ditemukan BDA yang terkontaminasi. Sebanyak 2 botol. Hari keempat, 2 botol. Berarti totalnya ada 4 botol yang terkontaminasi. Yang lainnya masih mulus. Mudah-mudahan mulus. Tidak ada yang kontaminasi. Hari ke-12. Miseliumnya sudah banyak. Hampir penuh. Tidak ada yang terkontaminasi lagi. Semuanya terlihat bagus. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati tidak ditemukan lagi kontaminasi semua miseliumnya putih dan tebal dari 22 botol F0 terkontaminasi 4 botol sisanya ada 18 botol berarti kurang lebih tingkat keberhasilannya sekitar 81% tingkat keberhasilan disini bukan merupakan suatu patokan yang tetap karena kita bekerja dengan makhluk hidup dan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan bibir baik terima kasih telah menyertikan video ini nantikan video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati